What's up as well fans, welcome back to Time Out Skor 73-64 Gue memang kayaknya udah feeling aja Mereka akan kesulitan saat melawan Prita Jaya Dan itu beneran terjadi Dan ini membuat hari ketiga di Seri 1 Semarang Semakin banyaknya dramanya Kita tau ada drama Pacific Caesar, Lawan Satria Wacana Ada drama BPJ, Lawan Satria Muda Tapi sekarang kita akan bahas Kira-kira faktor apa sih yang bisa membuat Tim Nasional Indonesia ini bisa kalah kemarin ini Jujur gue cuma nonton first half aja kemarin ini Jadi gue gak akan terlalu banyak bahas Gak mau sotoy juga Karena kemarin waktu second half itu gue lagi terbang Dari Singapura ke Jakarta Jadi kalo gue liat di first half itu yang paling pertama gue notice adalah Kayaknya pemain Tim Nasional Indonesia Bermainnya kurang enjoy kemarin ini Dia kayaknya masih Kayaknya pada pemain itu masih kayak pengen adaptasi Dan juga mengerti, menyerap Sistem offense dari Coach Raiko Jadi mainnya sedikit kaku masih Dan juga kemarin kalo gue liat Size tetep nih jadi problem ya Dimana mereka kalah rebound di game tersebut Yaitu 51-36 Ini harusnya gak boleh terjadi Apalagi ada Leicester Prosper Di tengah jangkar defense-nya Indonesia Patriots Jadi sangat sayangkan sekali Lalu juga 3 poinnya mereka kemarin lagi bau banget Yaitu 5 dari 26-19% Lalu yang terakhir gue mau bilang adalah Gue pengen liat Leicester Prosper ini Lebih agresif mainnya Menurut gue kemarin Leicester itu kurang agresif Apalagi di defense juga saat dia lawan Dior Harusnya dia bisa sih kemarin matiin Dior Tapi akhirnya Dior lumayan meraja Lela di paint area Nah Leicester Prosper ini Gue bilang juga gak boleh nih Kok gak salah kemarin field goal attemptnya dia cuma 16 Leicester Prosper ini adalah Focal pointnya Tim nasional Indonesia Kalau menurut gue dia tuh harus At least attemptnya tuh sekitar 20-22 sih Jadi mungkin ini Sistemnya Coach Raiko juga Gue gak tau gimana Yang membuat Leicester kayaknya kurang Bisa bermain game-nya dia sih Kalau gue bilang sih Tapi gue harapkan nanti di game berikut-berikutnya Mungkin ada adjustment dari Coach Raiko juga Agar para pemain ini Bisa mainnya lebih enak lah pokoknya gitu Tapi gitu dari sisi tim nasional Indonesia Banyak juga yang ngomongin tentang turnover-nya tim Nas Tapi kemarin tadi malam sih lawan PJ Turnover-nya tuh gak terlalu banyak Tapi mungkin defense juga Defense yang mereka harus bisa dikoreksi sih Karena menurut gue Mereka kurang agresif attack the ball handler juga Jadi banyak kemarin Shooternya PJ juga sering open Jadi gue harapkan Ini bisa dikoreksi secepatnya oleh tim nasional Indonesia Karena Gila men Ini gak nyangka sih gue Kalau tim Nas bisa kalah secepat ini Gue mikir mungkin kalau kalah di pertengahan season Saat udah mulai complacent Tapi ternyata di awal season-nya udah kalah Jadi ini kadang bisa kalahnya lebih dari sekali Kalau gak dikoreksi cepet-cepet sih Terus Kadang kalau dari sisi Plita Jai Bakri Jelas Dior Low Horn kemarin jadi topik pembicaraan 24 poin 11 rebound Dior emang pasti termotivasi lah Siapa sih gak termotivasi saat lawan tim nasional Indonesia Pasti semua termotivasi ingin menang Dan nunjukin kalau mereka juga adalah pemain yang bagus Dan Dior pun berhasil melakukan itu Dan emang kemarin Plita Jai Bakri mainnya lagi bagus juga menurut gue Govinda 16 poin Dia juga salah satu kunci kemenangannya PJ Tadi malam 3 poinnya dia luar biasa sekali Govinda memang udah improve banget Tahun ini udah lumayan matang Dan sudah bisa diandalkan oleh PJ juga Lalu Kevin Bridgewater 12 poin Kevin Bridgewater juga 3 poinnya oke banget Dan bagaimana dia menjalankan offense-nya PJ bersama Reggie Ini dua-duanya kemarin hidup banget So PJ memang kemarin lagi dapet harinya juga Belum lagi Adi Prataman Menurut gue Adi Prataman juga kemarin defense-nya oke banget Dan kita gak boleh lupa nih Steven Battle Kemarin mainnya kurang oke padahal ini Tapi tetep PJ bisa menang So Gue harapkan Tim nasional setelah ini gak akan kalah lagi sih Gue harapkan seperti itu Lalu sekarang kita ngomongin tentang Satya Wacana Luan Pasifik Sesar Ini gue juga cuma liat highlights-nya aja Gila banget ya Itu Cio malin turnover sayang sekali Padahal Satya Wacana sebenarnya Harusnya bisa menang tapi Sedikit mental mistake di akhir pertandingan Sehingga Pasifik Sesar Bisa memanfaatkan Dan itu adalah mungkin salah satu game yang seru juga Selain Amartah Hang Tua lawan Satya Wacana Jadi Satya Wacana ini terlibat dua game yang bener Ketat banget Waduh Coach Meldy Pasti pusing banget mainnya dengan kekalahan itu Gue harapkan Coach Meldy bisa bounce back nanti di seri kedua Lalu Ada juga drama BPJ lawan SM mainnya SM kalah Mengejutkan juga karena SM menurut gue adalah salah satu calon kuat untuk jadi juara IBL Tapi main juga coke Di detik-detik akhir Tengah-tengah 40 detik terakhir ya Dia melakukan turnover dan ngoper bolanya terlalu tinggi Jadi ini kembali mungkin masih adjustment juga dengan pelatih baru Tapi nanti seri kedua di Bandung Man this is gonna be so much fun I'll be there bagi kalian Nanti kalau ketemu jangan lupa nyapa-nyapa Dan yang terakhir guys Jangan lupa bagi yang ingin order t-shirt dari brand gue No Limits Bisa langsung DM aja di Instagram At No Limits underscorenya 2x So guys Thank you banget yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace